Sebagai mama muda, gini cara Yasmin Wildblood mengasuh anak. Yasmin Wildblood tengah menikmati menjadi ibu muda. Istri Abi Yapto ini tampak bahagia dengan perkembangan putri pertama mereka. Serapinero Sumarnaningsi Suryo Sumarno, yang kini sudah berusia satu tahun. Bahkan demi mengasuh putrinya, Yasmin membuat keputusan yang tak terduga terkait dengan karirnya. Yasmin rela berhenti syuting demi fokus mengasuh buah hatinya, Sarah. Baginya, kehadiran dirinya di sisi Sarah lebih penting dari kesibukannya mencari uang. Makanya aku enggak mau syuting dulu, memang mau fokus dulu. Saat kayak gini tuh memang momen-momen anak cepat banget gedenya. Jadi butuh orang tuanya ada di situ. Jadi sekarang aku enggak mau habisin waktu untuk yang lain, tapi benar-benar buat anak. Ungkap Yasmin Seluruh energi dan perhatian Yasmin sehari-hari adalah mengasuh putrinya. Meski anaknya baru satu, Yasmin tak menampik bahwa mengurus anak itu sangat melelahkan. Karena itu, ia tidak buru-buru untuk menambah momongan. Ngurusin satu anak ternyata capek, enggak segampang itu, tutur Yasmin. Setiap hari Yasmin dan Sarah, putrinya, tak terpisahkan. Kemanapun Yasmin pergi, Sarah akan ikut serta, tak terkecuali saat shopping. Memang Sarah selalu aku bawa kemana-mana, enggak pernah aku tinggal. Jadi setiap aku belanja pasti ada Sarah, papar Yasmin. Perkembangannya sesuai umurnya. Sekarang sudah 12 bulan, 1 tahun, sudah 1 tahun, sudah banyak gaya banget. Sudah bisa ngomong beberapa kata, jalan belum, tetapi sudah mulai berdiri. Sudah hafal orang-orang sekitarnya, mana mamanya, mana papanya, terang Yasmin. Meski Sarah sudah 1 tahun, namun Yasmin masih memberikan asi eksklusif untuk anaknya. Yasmin selalu siap siaga kapanpun Sarah memintanya untuk menyusui. Masih asi eksklusif, dan masih nyusu langsung, makanya Sarah enggak pernah aku tinggal. Selalu aku bawa, tandas Yasmin.